Halo Halo rekan-rekan pecinta sejarah kereta api Indonesia ya ini saya berada di ini dulunya adalah tanki minyak ya yang diangkut pakai kereta api ya ini berada di stasiun Banjarnegara tapi stasiunnya udah tutup pada tahun 1978 ya berarti ini tanki kalau dari tahun 78 sampai sekarang seberarti udah hampir 40 tahun di sini nih dan keadanya masih utuh nih dulu katanya tanki minyak nih ini bekas jalur kereta apinya ya stasiunnya paling sekitar 500 meter dari sinilah tapi sekarang stasiunnya jejaknya udah nggak ada udah jadi toko bangunan ini masih ada relnya nih tuh bekas relnya nih Hai stasiun Banjarnegara sendiri masuk dalam rute jalur Purokerto Wonosobo ya jalur kereta api yang dioperasikan oleh SDS serai Serayudal stromta maskapik maskapai swasta kolonial Belanda lah dulu ya dari tahun 1890-an hingga 1970-an nah ini nih relnya masih utuh nih cuma ini udah diapit ini rumah belakang rumah ini udah rumah semua ya cecak-cecaknya udah tinggal tapi ini untuk masih ada ini masih ada kita lihat ya nih itu tanki minyak berarti udah berapa ini udah berapa puluh tahun ini Hai kalau stasiun Banjar sendiri tuh setop beroperasi tahun 1978 saya belum lahir ini udah ada nih ini yang buat ini ya tuh ini sambungannya nih sambungan antar gerbong layak ini besinya masih utuh nih 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 tuh tuh ini ya di sini ya sisa-sisa Hai kereta api yang ada di Banjarnegara Jawa Tengah tinggal ini nih nih gerbong minyak kalau sekarang mungkin buat ngangkut minyak-minyak pertaminal ya ini ada tulisan tapi udah enggak ini nih Hai dengak kelihatan ini ada karena dibiarkan begitu aja ya tapi sudah banyak yang kropos tuh yang kropos itu bagian-bagian tankinya kalau ininya nih rangka tangka keretanya masih utuh nih besinya nih yang kita nggak bisa naik ke situ ya kena tinggi nih nih gerbong itu ya sambungannya ya sambungannya itu kesana itu jalurnya tapi sekarang udah jadi rumah semua tuh itu masih ada sisa-sisa relnya jadi jalur rel ini tuh dari dari Maos ke Purokerto terus ke Banjarnegara kurang lebih jaraknya 129 kilo lah hampir 130 kilo jalur ini dari Maos Purokerto hingga Banjarnegara Wonosobo itu dibangun itu rel keretapinya itu atas permintaan dari pengusaha-pengusaha tebu yang ada di kawasan Banyumas Raya ya kalau tanki ini sih katanya ini dulu milik pribadi jadi ada pengusaha pengusaha lokal yang yang biasa mengangkut minyak pakai ini ya pada zaman dulunya ya nih besinya nih Mas itu Oh ini besi buat nahan ini ya biar nggak gerak ini biar lorinya ini nggak gerak nih rantainya ini masih utuh nih rantainya nih uh berapa gitu nih ini nih hoknya ini nih hoknya buat nyambung nih yang kropos bagian-bagian tankinya aja nih tankinya ini ya karena mungkin udah udah ratusan tahun ya ini besinya nih tuh ini relnya ya jadi perbedaannya kalau rel rel untuk kereta penumpang dengan rel yang untuk ngangkut tebu itu namanya rel untuk lori itu bisa lebih kecil kalau ini lebih besar ini karena memang untuk kereta penumpang saya mau kesana ya tapi hati-hati nih tuh yang untuk buka itu ya tuh bagian atasnya itu jadi itu buat buka buat ngisi itu ya minyaknya di situ nanti kalau udah penuh jalan jadi para pecinta sejarah kereta api Indonesia ya ini ini adalah bukti bahwa dulu banjar negara pernah ada stasiun tapi termasuknya stasiun kelas tiga atau stasiun kecil pada tahun 78 setel beroperasi ya karena kalah dengan moda transportasi darat seperti bis dan juga trak-trak nih kesana itu kesana ke arah Purokerto itu masih ada relnya ke arah Purokerto ke Banyumas Soekaraja Purokerto itu Mouse cara barat kalau arah timur Wonosobo kalau jarak dari banjar negara ke Wonosobo paling sekitar Hai ada 15 atau 20 kilo paling ah tuh bilang sama bapaknya nah ini ya kalau kereta jaman dulu nih ya ini ada pernya ini seperti per truk ini ya nih ini rodanya tuh rodanya besar Oh ini ada tulisan SS nih oh ini nih nih SS 1913 nih tuh kalau ini dari 1913 kalau sekarang udah 2020 sekarang 2022 ya berarti udah 109 tahun ini disini 109 tahun dari satu abad lebih nih kalau SS itu kepanjangan dari seorang tanpa Wagon SS itu yang sekarang udah berah beralih jadi PT kereta api Indonesia jadi SS ini adalah maskapai kereta api milik kalau sekarang itu istilah milik BUMN Belanda kalau yang mengoperasikan disini kan dari Mouse Purokerto Banyu Negara Wonosobo kan SDS kebanyakan dari serai Yaudah Stromstam maskapai itu istilahnya perusahaan kereta api swasta Oh jadi ini lori ini dulu milik SS yang sekarang udah beralih namun jadi PT kereta api Indonesia ini masih ada logonya ya SS kodenya adalah J terus ini apa nih 90118 ini apa nih M Oh berarti nih Oh ini seribu 913 nih lori ini berarti dari seribu 913 hingga sekarang 2022 berarti udah 109 tahun karena sekarang tahun 2022 2022 ya kita ambil ya ini kalau dulu punya tank kayak gini kalau perlu pengusaha pengusaha lokal berarti kalau sekarang berarti pengusaha luar biasa ya karena bisa punya tanki sendiri yang diangkut oleh lori apa oleh kereta api ini milik SS jadi ini kereta api ini milik SS ya atau maskapai maskapai pemerintahan Belanda pada waktu itu yang terlalu ya padahal jalur ini kan jalur yang dioperasikan oleh SDS perusahaan maskapai swasta Belanda pada tahun 1800-an ini tasinya ya jadi stasiunnya itu sekitar 500 meter lah di sebelah timur tanki ini tapi sekarang udah jadi toko bahan bangunan dan udah diapit rumah samping kiri rumah kanan rumah belakang rumah depan juga rumah ya kayak begitu aja rekan-rekan ke pecinta sejarah kereta api Indonesia salam berbagi salam sejarah ini rodanya juga masih utuh nih rodanya SS juga ini Oh ini yang ketara nih SS 90 90 90 1162 ini tahunnya 1913 kalau kodenya saya nggak tahu tapi ini kode tahunnya berarti ini mulai beroperasi tahun 1913 terima kasih salam sejarah salam damai negeriku terima kasih 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 terima kasih